Intro Selasa 8 November 2022, Universitas Negeri Jakarta mengadakan sosialisasi pembinaan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan bedah musik kebangsaan yang berlangsung di Gedung Pancasarjana Aula Bung Hatta, Kampus A, UNJ. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pembinaan ideologi Pancasila oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP bersama Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Bedah musik kebangsaan buat saya ide yang bagus karena mendekatkan Pancasila dengan milenial, anak muda. Musik itu bahasa universal dengan menggunakan musik sebagai wahana sosialisasi, kreatif dan membuat anak-anak tidak merasa tertekan tapi menikmati sosialisasinya. Bagus. Kegiatan ini dimulai pada pukul 2 siang hingga pukul 5 sore hari yang turut dihadiri oleh Rektor UNJ, Bapak Profesor Dr. Komarudin MSI, pimpinan BPIP Dr. Ardienti SIP MSI, Ketua Komisi 2 DPR, Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung, perwakilan produser Bapak P. I. Burman, hingga perwakilan akademisi kampus Dr. Ahmad Hussein MPD. UNJ dipercaya oleh BPIP untuk menyelenggarakan kegiatan ini dengan berkomitmen menyukseskan sosialisasi nilai-nilai Pancasila melalui acara bedah musik kebangsaan. Karena kami dipercaya oleh BPIP dan Komisi 2 DPR RI untuk menyelenggarakan kegiatan bedah musik dalam rangka sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Nah kebanggaan ini tentu karena kita ini pertama kali di tahun 2022. Dan insya Allah kita all out untuk menyelenggarkan kegiatan ini agar berhasil dengan baik dan efektif. Kegiatan ini juga menjadi bekal bagi seluruh calon, guru maupun lulusan UNJ sebagai bentuk penghayatan nilai-nilai Pancasila. Sehingga pengamalan nilai Pancasila lebih efektif di tengah masyarakat. Kegiatan bedah musik kebangsaan ini pertama kalinya diadakan di UNJ dan diperiakan juga oleh penampilan tarian dari unit kesenian mahasiswa dan beberapa lagu yang dibawakan oleh Agus Hafi dari X-Factor Indonesia tahun 2013. Serta masih banyak penampilan dari band lainnya. Kalau penampilan saya paling nunggu sih penampilannya Kak Pai atau Mas Pai ya. Soalnya dia kan mantan selengker dan saya selengker sehabis sih. Seru banget sih dari nonton penampilan-penampilan dari artis yang ada terus dengerin materi-materi dari narasumber. Penanaman nilai Pancasila dilakukan dengan mengaresemen ulang lagu kebangsaan menggunakan genre yang disukai anak muda. Saya Ananda Lusiana Putri dan segenap kru yang bertugas Sigma TV melaporkan.